Hai semua kembali lagi bersama gue IPMC Oke teman-teman jadi video kali ini kita bakal melihat perkembangan tentang pertandingan Ares Cup Jadi Ares Cup ini dimana 32 player ya dikumpulkan dan dibuat cupnya anjir gila sih ini Yang gue heran anjir nih dukungan gue kalah anjir apakah dia emang Misalkan di Ares Cup ini yang udah jadi juara gak bakal bisa juara lagi atau gimana gitu Soalnya gila sih ini dukungan gue kalah coy ya Grup C apa grup B gitu gue lupa anjir kita lihat Grup B kayaknya nah ini dia nih si Rock Lee anjir Nih si Lee gue kalah anjir sama CZ Synergy God Z anjir gila loh gue tapi belum lihat pertandingannya ya Gila bisa kalah bisa kalah anjir si Lee anjir ini gila sih ini panutan gue anjir Oke kita lihat disini untuk F-annya seperti apa dia Ya udah cool semua coy gila Double mark HP ya pake block skill cooldown Ya gue bingung disini kalahnya ini gara-gara apa gitu Kalau piling gue sih kalahnya gara-gara Sejar sih ini Debub Sejar atau Preja gitu Kalau Noah Apakah Noah bisa menjadi Pemenang anjir gak mungkin sih Noah anjir Gila loh kalah loh sama CZ Synergy God anjir Apakah kita mau lihat coy pertandingannya Oke kita lihat bareng-bareng ya kita lihat bareng-bareng nih TL TL apa namanya aja pokoknya ini Silly ya lawan Crush ya Let's go kita lihat pertandingan seperti apa gue penasaran juga anjir Bisa kalah anjir si Lee Gak masuk semipi gak masuk final anjir si Lee Kira juga bakal masuk final ya Oke Si Lee menang speed duluan ya tapi gak impact attack Oke Evan dia langsung nge-skill ya nge-steal Menang speed Tapi speednya sama-sama ya mungkin karena dia di sebelah sini gitu Jadi dia skill duluan gitu Nah Evannya sama-sama oke Tapi ini si Jarnya steel ini Nge-skill Ngasih parasit kelawan duluan aja Dan sama-sama ya Satu Ini tiga Kita lihat Yang masuk parasitnya berapa bigi Oke Evan dia terkena dan Evan musuh juga terkena Ini sama-sama loh Kenal dua-duanya Tapi ini bagus aja Rotasi skillnya loh Kita lihat musuh Skill siapa Gila loh Oke Oke Di skill yang ketiga Musuh reduce buff duration Silly gak reduce buff duration Gila loh Seru ini aja Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Evannya recovery duluan Evan chili recovery duluan ya Will puri nya aktif duluan Dan disambung dengan skillnya Shinoa musuh Hanjir 54000 Dan Evannya masih terkena parasit Masih dua kali lagi Kayaknya Evan dia mati duluan aja Tapi Evan dia sempat ngeluarin awak kan yang skill gak sih Wah jangan cu Iya Evannya bahaya Evannya bahaya cuy Evannya bahaya Uh Ya Evannya udah sekarang tuh maut anjir Berhenti aku Gila loh Hebat ini C-Jet synergy Bagus aja Berhenti aku Tapi Evan musuh juga harusnya sekaratul Anjir Ini sijarnya dua-duanya aktif Bagus banget Kita lihat berapa orang yang kena Satu dua Wow Satu dua Dua hero kena Sama parasit ya Evan musuh juga kena parasit Ntar gue bingung anjir kalahnya dimana ini Gila Sampai saat ini sih masih 50-50 ini cuy Evannya juga sama Udah sekarang tuh maut dua-duanya Uh Sama cuy liat Hmm Ini Awal-awal mulanya ini kayaknya Preja dia mati duluan Kena sabat si Chris Sedangkan si Chris Si Chris ini Ipec attacknya gak aktif-aktif cuy Ipec attacknya gak aktif-aktif Tapi ini bagus loh Epahnya mati deh bentar lagi nih Kayaknya mati deh kena fix damage Nggak Nggak kena epahnya cuy Wah Chris dia gak aktif-aktif epahnya Kita lihat Aktif kali sekarang Nggak aktif Gila loh Gak aktif-aktif Ipec attacknya loh Hmm Dua hero mati duluan ya Preja sama Epah Sedangkan musuh cuma baru Epah yang mati Here I am Gila pertandingannya lama loh Hmm Mampus Wow Wow Sekarat tuh Fijarnya sekarat Uh Tapi Noah dia aktif loh Percuma Noah juga gak gunanya disini Tetep si Jar yang megang kendali aja Parasitnya jantung Gila balas-balasan Noahnya cuy Balas-balasan Noahnya Noahnya balas-balasan anjir Noahnya balas-balasan Chris dia udah duluan Immortal ya Chrisnya sendiri udah duluan Immortal Kau tidak bisa menghentikan aku Hahaha Bangke si Jar emang Ini mah Bannernya harusnya Jangan Noah Anjir Gak kelihatan fungsinya Masih Bannernya harusnya Sijar Anjir Di area skap ini Ya T jadi ya Awak kena skillnya belum kegunain Anjir Kucingnya masih siap loh Hmm Bill Puring baru kepake ya Jadi TL kalah karena DPSnya gak ada ya DPSnya gak ada Kemudian Chris dia Impotent Anjir Chrisnya gak effect attack Effect attack loh Uuuuh Sakit tuh 75 ribu Langsung mati Chrisnya Gila Tapi Noahnya aktif banget loh Sumpah loh Aktif loh Aktif loh Chat attack aktif gak Enggak Aduh Ajin Dikit loh Dikit loh Itu si Jarnya dikit Kalau misalkan chat attacknya aktif Ada kemungkinan dia bisa menang loh Tapi udah sekarang loh Cajat sinar gigot Anjir Chris kayaknya Yang megang kendali nih Chris sama si Jar Anjir Ini adalah penjaga ultimate Gila loh Sampai sisa 2 menit loh waktunya Hmm Kan Chris anjir Megang kendali Dua hero dibantai sama Chris Chris aja sisa 3 dan immortal And the light And the light In shrouds darkness Gila Si Jar lawan Chris Kalah Kalah Gila 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 Chrisnya ya Sinjar gigot ini Ipec attacknya Bangke Aktif terus Immortal 2 turn Modar Sudah Bangke Ini battle Anjir Gila loh Seru banget ini Battlenya Gila Chris Jarang keren Emang tetep ya Dia megang kendali Gak si Jar sih Kesinoan gak kelihatan Anjir Pusinya Seriusan Dia gak ada Raja sebab Duresen Anjir Immortal Chris Gak mati-mati loh Oke Dan yang masuk Semifinal itu Ada Dari grup A ya Grup A Eh Repenannya Double X Kemudian Dari grup B ya C Engine Synergy Good Yang tadi Yang ngalahin Sili Kemudian Dari grup C Yang masuk itu TL Uramechi Ini kayaknya TL Uramechi Gak bakal Gak Paling Bisa mungkin Masuk final Tapi Kayaknya Gak bakal bisa Menang aja Soalnya Dia udah jadi Juara Cuy Mana sih Nah Season 3 Dia udah jadi Juara Soalnya disini Sampai season 9 Belum ada yang Pernah Juara RS Cup Dua kali Ya Ini Satu Apa ini Satu Player Satu season Belum ada yang Satu player Dua season Kayaknya Kayaknya Gak bakal Gak bakal Jadi juara Lagi Ter Uramechi Gak liat Grup D Grup D Ini Washing Song Apa Anjir Gak jelas Namanya Gue gak bisa Baca ini Dan Yang semi final R3 Double X Slawan Sinergy Good Kemudian Ter Uramechi Pokoknya Gue pilih Yang ini Ini Double X Yang belum Pernah Jadi Belum Pernah Jadi Juara Makanya Kita pilih Yang belum Pernah Jadi Juara Kita pilih Soalnya Kalau Yang udah Jadi Juara Kayaknya Gak bakal Bisa Menang Yang udah Jadi Juara Gak bakal Bisa Menang Lagi Jadi Seru Banget Gue suka Sama Ini Pertandingan Grup D Jaguan Gue kalah Gila Kalahnya Sama Akris Dipatok Dari Pertandingan Gila Immortal GG Immortal GG Oke Mungkin Untuk Review Articat Gue cukup Sampai Dari sini dulu Nanti Kita sambung Lagi Untuk Yang Semifinal Jadi Tuliskan Dukungan Kalian Di Komentar Siapaknya Kayanya Yang bakal Menang Di Semifinal Ini Di Antara Keempat Playar Ini Soalnya Gak ada Playar Indo Kayanya Ini Anjir Playar Indo Selalu Gagal Di Babak 32 Besar 16 Besar Dulu Pernah Sampai 8 Besar Ya Cuman Kawah Oke Guys Jadi Thanks For Video Jangan Suka Like Dan Komen Video Jangan Lupa Tukar Nombor Sampai 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 Sampai